Halo teman-teman ku, semuanya selamat pagi, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya. Teman-teman saya mau membacakan sebuah berita yang inspiratif. Sebenarnya Indonesia itu negara hebat teman-teman ya. Negara hebat di dunia, cuma mungkin beritanya belum terlalu bumbastis ya. Nah hari ini sudah mulai ini teman-teman. Banyak pengusaha Indonesia sekarang membeli klub-klub di Eropa teman-teman ya. Nah, ini salah satu klub yang ada di Itali ini teman-teman. Pemiliknya adalah pengusaha terkaya di Indonesia. Namanya Kumu 1907. Ini kenapa hari ini sedang viral? Karena masuk promosi seri A teman-teman. Ya guys, ini keren ya. Ada beberapa pengusaha Indonesia yang membeli klub di Eropa teman-teman. Salah satunya pemilik jarum ya, atau jarum grup. Ini teman-teman udah gak ragu lagi kan, jarum duitnya berapa. Di jarum itu teman-teman salah satu konglomerat terkaya di Indonesia. Kalau teman-teman tahu BCA, ya BCA itu salah satu grup dari jarum teman-teman. Nah, dengan salah satu klub Eropa yang naik ke kasta tertinggi, Itali, ini mungkin kan pemain-pemain Indonesia nanti ya bisa main di Itali teman-teman. Ya, jadi gimana pun, relasi, hubungan, itu pasti nanti akan mempermudah pemain-pemain Indonesia yang memiliki bakar bisa kerjasama atau dikirim ke Eropa untuk main, untuk meningkatkan skill-nya, meningkatkan kemampuannya untuk bersaing di Eropa. Nah, dengan begitu nanti dia akan bisa meng-upgrade ya, meng-upgrade permainan timnas Indonesia. Contohnya aja Marcelino ya, Marcelino bermain di Eropa. Dia juga bisa bersaing sekarang dengan pemain-pemain kelas dunia kan, seperti Arhan, juga main di luar negeri ya, dia mempengaruhi mental. Teman-teman, pemainan sepak bola itu, ya selain skill individual, skill kolektif, ya itu yang paling penting teman-teman adalah mental atau mindset ya. Mental itu penting sekali. Saya mau ambil contoh nih. Kita mau ambil contoh di Korea aja ya, Korea Utara aja yang menurut saya ini menarik perhatian untuk saya ceritakan. Saya melihat permainan Korea Utara yang ambil aja kelompok umur ya, kelompok umur U17 wanita atau putri ya. Teman-teman kalau lihat secara fisik ya, secara fisik itu enggak terlalu besar, teman-teman. Korea Utara itu fisiknya ya mungkin sama dengan Indonesia, tapi lihat tuh gerakannya, tendangannya, mentalnya, fighting spiritnya, ya itu yang membuat Korea Utara kok bisa menang. Bisa menang, melawan, lawan-lawannya yang lebih besar badannya. Pertama, dia bisa mengalahkan Korea Selatan ya, dengan skor telah 71. Mengalahkan Filipin ya, Filipin ini fisiknya lebih besar dibanding Korea Utara, karena banyak pemain keturunan. Yang tadinya Filipin mengalahkan Indonesia, 61. Terus lawan Korea Utara, dikalahkan, 60. Itu artinya apa kalau teman-teman lihat highlightnya ya. Semangatnya itu kalah, larinya kalah, terus fighting spiritnya kalah, terus perebutan bolanya juga karena semangatnya itu membuat dia lebih cepat. Lebih cepat, terus lebih, apa ya, lebih kuat gitu ya. Karena semua ada di semangat. Pola mainnya juga beda, ada di mindset dia, ada di pikiran dia. Nah, itu salah satu permain coba bola. Lihat Indonesia saja ya, Indonesia lihat kalau mainnya enjoy, mainnya lepas. Dia akan kelihatan tuh kualitasnya. Tapi kalau mainnya tertekan, ragu-ragu mentalnya, ya itu akan kelihatan juga hasil. Ternyata, mindset itu ada di urutan pertama, teman-teman. Mindset, jadi kalau sudah, kalau sebelum bermain sudah imperial, merasa, wah kalah nih, kalah nih. Ya itu kalah beneran. Tapi kalau sebelum bermain, merasa, ah kita bisa, kita bisa. Itu beda lagi, teman-teman, hasilnya. Mindset itu udah. Nomor satu ya, mindset. Di olahraga apapun, sama mindset. Harus berpikir bahwa saya bisa, saya menang, saya mampu. Begitu, apapun, bukan di olahraga saja, mau di usaha, mau di apapun. Itu harus pikirannya seperti itu. Percaya diri, itu mindset ya. Nah, itu yang saya lihat di Korea Utara. Nggak peduli, yang penting menang. Yang penting menang, makanya menghadapi siapapun Korea Utara itu fighting sepertinya terlihat. Kenapa saya bilang terlihat? Karena fisiknya ya, fisiknya itu nggak terlalu besar, tapi dia bisa menang. Itu ya, teman-teman, sekilas tentang sekarang pengusaha-pengusaha Indonesia sudah mulai disorot media-media asing. Karena banyak memiliki klub-klub di Eropa juga. Bukan hanya Arab Saudi yang sekarang memiliki klub-klub di Eropa. Indonesia juga sudah memiliki klub-klub di Eropa. Nah, salah satunya, yaitu klub-klub yang dimiliki dan sekarang sudah naik promosi ke seri A, yaitu KUMU. KUMU 1907, teman-teman ya. Itu pemilihnya Jarum Group. Oke, itu saja, teman-teman. Kita update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa. Sampai jumpa.